Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya yaitu Y sama dengan 2 sin X plus 3, kemudian di sini kita diminta untuk mencari gradient pada kurva ini, yaitu jika titik singgungnya memiliki nilai absis adalah pi per 3. Nah, di sini kalau kita punya yaitu titik singgung ya, misalkan kita punya titik singgung adalah X1, Y1, nah di sini persamaan garis yang dilalui di sini yaitu adalah, kita lihat persamaannya, di sini kita peroleh yaitu Y dikurangi Y1 ya, sama dengan M X dikurangi X1, nah di sini M-nya adalah gradient ya, nah kalau di sini gradient dihitung yaitu dengan cara menurunkan sebuah fungsi, atau kita tulis sebagai F, aksen X, sehingga gradient di sini kita masukkan ke dalam persamaan garis di sini menjadi Y dikurangi Y1, kemudian di sini menjadi F, aksen X ya kan, dikalikan dengan X dikurangi X1. Nah, pada kurva ini kita akan implementasikan cara yang ada di sini ya, jadi di sini kita punya kurva yaitu Y sama dengan 2, sin X plus 3. Nah, kemudian di sini pertama-tama kita akan cari yaitu turunannya atau kita cari gradientnya dulu ya, nah di sini gradientnya atau F aksen X-nya, yaitu kita dapatkan kalau 2 sin X berarti kita dikalikan 2 ya, dengan sin yaitu turunannya yang menjadi cos ya, jadi cos X dan 3-nya hilang, sehingga di sini turunannya ternyata adalah 2 cos X. Nah, sehingga kalau di sini titik singgungnya memiliki absis adalah P per 3, berarti kita masukkan saja di sini, kita tulis ya M sama dengan F aksen, di sini X-nya adalah P per 3, berarti kita masukkan ke dalam rumus turunannya di sini yaitu 2 cos P per 3. Nah, di sini 2 cos P per 3 diperoleh yaitu 2 cos 60 ya, sehingga didapatkan 2 kalikan dengan cos 60 yaitu setengah, nah sehingga setengah di sini 2 bisa kita hapus, dan didapatkan ternyata gradientnya adalah 1. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, yaitu gradient daripada garis singgung di pada kurva ini ya, yaitu adalah 1. Nah, sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!